ya kali ini aku mau ngebahas soal custom rom dari neveron kalau nggak salah ya kemarin aku sempet live buat install custom rom ini dan kemarin itu aku sempet kena kenapa ya namanya bootloop ke kemarin balik ke recovery apa kena bootloop itu pokoknya internal aku kena Encrypt dan ternyata aku nggak merhatiin di sini ada keterangan Enforcing plus Encrypted jadi nanti kalau kalian mau flashing custom rom yang modalnya kayak gini Enforcing Encrypted kayak gini kalian harus install atau harus flash dfe disable for Encrypt ya dfe itu setelah flashing custom romnya itu sekaligus ya jangan sampai nunggu booting dulu nanti kalau kalian nunggu booting bakalan kena Encrypt internalnya jadi kalau internal kena Encrypt kita kalau internal kena Encrypt itu wajib format data saya otomatis bakal menghapus semua file yang ada di internal memory jadi kosong lagi gitu guys intinya seperti ini untuk celoknya ya nanti kalian bisa klik link di deskripsi kalau mau download ini maintainernya sudah keterangan di Enforcing Penelabuil use at least ini Oh dari wiret404 ya bukan neveron sorry bukan neveron tapi dari alicicah ini kita langsung aja masuk ke dalamnya untuk kemarin sudah aku perlihatkan ya untuk sekilas-kelasnya kalian bisa tonton liveku yang kemarin yang live terakhir itu dan di bagian internetnya kemarin juga sudah aku tunjukin hello client to use VPN ya sudah support buat tethering VPN kemudian untuk baterainya penggunaan baterainya ini aku pakai hari ini kayak gini kalau kemarin aku pakai itu kayak gini ya ini yang penggunaan kemarin enggak tahu ini terbilang boros apa enggak ya kalau aku rasain sih ini masih biasa wajar aja dan dipakai buat main game ini oke karena waktu aku tes hasil jepet rottingnya ini termasuk terbilang stabil ya kayak gini hasilnya belum overclock karena maksimal jepet rottingnya masih kebaca 1,8 disini terus untuk blotwarenya kayak gini ya ini blotwarenya udah aku screenshot kemarin kemudian untuk display menunya seperti ini kita ke live display ada color profile color kalibrasi kalau kalibrasinya manual seperti ini ya kalau profilnya seperti ini ya tinggal dipilih-pilih ajalah kurang lebih ini enak kok guys dipakai semut ya lumayan semut dipakai main game juga lumayan oke CR Droid untuk Android 11 itu aku rasa beda ya kalau dibanding ini sama Android 10 sama Android 12 sih Android 12 ada apa enggak ya kalau enggak lupa juga sih pokoknya Android 11 contoh CR Droid itu kayaknya sih rata-rata enak kayaknya saya ingatku terus lock screen seperti ini enggak penting tap to wake nya aman tanes aja untuk sound paling bawah ada misound enhancer nya ini sudah dikasih misound enhancer dikasih lagi audio effect di sini guys ya jadi kalau kalian denger musik pakai headset itu biar lebih cedak ceduk kemudian untuk storage nya internal sistem kebaca 4,0 giga aku enggak tahu kok kenapa bisa kebaca kayak gini ini real apa enggak aku juga enggak ngerti biasanya kalau untuk Android 11 itu seharusnya real ya tapi realnya kok sangat drastis kayak gini kalau memang real segini ini bagus banget guys enteng ini terus kemudian untuk security nya pin pin jepin fast unlock wb locker smart lock ini lengkap ya enggak ada masalahnya terus ada CR Droid setting kalian bisa atur-atur mulai dari status bar icon nya yang yang mau dimunculin yang mana buat yang belum tahu status bar itu yang bagian atas ini ya deretan deretan logo-logo notifikasi logo aplikasi jam sinyal dan persentase dan sebagainya itu itu namanya status bar ya kalian bisa atur di bagian sini nantinya yang mau diatur yang mana nah kalau misalkan nanti enggak paham ya tinggal ditanyain aja di kolom komentar terus ini untuk setting itu yang ini ya nah deretan aplikasi atau fitur-fitur yang ada di sini namanya quick setting ngaturnya kalian disini ntar nah jumlah kolom sama barisnya berapa terus yang mau dimunculin apa aja nah ini ada di bagian sini nah ini ada baterai estimasi juga baterai estimasi itu yang ini until 1445 itu baterai estimasinya terus kebawah lagi auto brightness itu yang ini kalau kita lihat yang A ini ya masa sih kayak gini enggak tahu ya ya banget aja terus buat munculin menu icon-icon yang lain ada running services tutup yang ada di bagian sini nah bagian sini yang aku sentuh ini terus ini juga pengaturannya ya sepakanya itulah kalau kita klik ya kayak running services yang ada di developer option ya free nya free RAM nya itu 1,8 untuk aplikasi yang berjalan di latar belakang kayak gini ada yang ada di Recorder sekarang lagi aku pakai ya makan 1,60 MB eh 160 MB terus kemudian kalau kita cek di showcase nya ini terbilang ya lumayan lah ya free nya masih kecil 300 MB an lumayan karena ada aplikasi yang berjalan di latar belakang kayak tiktok dan sebagainya itu tadi guys kemudian ke menu selanjutnya ada lock screen di bagian ini ya lock screen ya terutama waktu layar kalian terkunci itu nanti bakal munculin apa kalian bisa setting di bagian ini terus untuk navigasinya kan juga udah bisa atur navigasi bar kalau bisa kalian pakai aplikasi bar ya kalau nggak dimunculin ya ini dimatiin aja nah ini baru muncul lagi terus untuk model-modelnya seperti ini sistem navigasinya aku pakai tombol ya terus untuk invert layout nya nuker posisi tombol back sama risen aplikasi dari kiri ke kanan atau dan sebaliknya terus ada apa ya tombol cepatnya ini guys kalau kalian klik tahan sebabnya kayak gitu lah pahamlah kira-kira ya terus naik ke sebelahnya lagi ada tombol nah ini tombol nih yang tombol fisik ya tombol power sama volume itu fungsinya mau dipakai apa misalkan ini ada tombol power nampilin advanced restart ya di bagian sini jadi nanti kalau misalkan kalian tekan tombol power itu bakalan muncul lagi menu restart nah ini ada menu sistem recovery sama uploader itu namanya di advanced restart terus next kita ke user interface nah ada ambien display ini ya kayak semacam keseluruhannya ya nanti ini kayak fitur tambahannya gitu ambien display biasanya buat always on display itu harus aktifin ini biasanya tapi aku nggak biasa pakai biasanya ini aku off-in aja biar lebih hemat baterai aja setujuannya menu-menu di bagian belah kayak gini untuk nafibarnya juga ada ada lima pilihan termasuk default disini aku pakai nafibar oneplus nya ya model asus tengok oneplus modenya kayak gini terus ada quick setting menu-menu juga kayak gini untuk quick settingnya nanti model ini kantelnya bulat ya kalau misalkan kita ganti yang cosmos nanti bakal berubah jadi seperti ini bulatnya ada pilihan lagi jangan kosmos lah in drop nah kayak gini nanti hasilnya guys terus untuk sinyalnya juga gitu kalian bisa pilih-pilih dan seterusnya dan seterusnya terus untuk menutifikasi nanti misalkan ada notifikasi masuk layar yang muncul itu bakalan kayak gimana kan bisa atur di bagian sini terus ada sound ada pulse untuk pulse ini biasanya muncul di navigasi bar terus ditampilan lock screen atau di menu mbin display tadi kan bisa atur di bagian sini ya terus untuk menu-menu yang lain seperti ini ada charging sound kalian bisa atur ini terbilang yang lengkap ya untuk custom rom nya customisasi nya untuk CRDRAWD ini dan dipakai pun juga lumayan bikin betah aku udah pakai custom rom ini sekitar 3 atau 4 harian ya setelah aku live kemarin untuk cara flashing nya dan jangan lupa ini jenis custom rom nya itu encrypted ya ter-enskripsi jadi kalian kalau mau nggak transkripsi tinggal flash dfe disable for encrypt setelah flash custom rom nya itu langsung jangan sampai nunggu booting dulu oke kita next ke menu sistem untuk bahasanya ini tentu saja sudah ada bahasa Indonesia nya ya ini sudah ada bahasa Indonesia kemudian next kita ke developer option tadi sudah aku tunjukin sih kita ke about phone aja terus ke Android 11 kan misalnya disini CRDRAWD 7.30 7.30 kernel yang dipakai Super Rezen OSS aku enggak perlu ganti karena ini dipakai juga udah enak ya udah stabil banget kerasa banget antara CPU throttling sama waktu aku rasain itu kayak asingkron gitu guys sesuai gitu loh jadi emang dipakai ini stabil banget aku masih belum nemu bug sejauh ini ya oh ada ding tapi bukan bug ya mungkin glitch atau apa gitu berkaitan sama suara jadi terkadang suaranya itu kalau kita aktifin antara mison enhancer sama ini kan ada mison enhancer disini ya ini ya aku aktifin ini sama audio effect nah ini kalau kalian aktifin berbarengan itu kadang dia agak crash gitu ya enggak tahu kenapa mungkin harus diaktifin salah satu aja kali ya terus yang terakhir soal antutu benchmark ya ya belum terakhir banget karena aku belum cek kameranya juga sih sebenarnya antutu benchmarknya dapatnya kayak gini ini masih terbilang oke untuk kelas di kernel non-coce ya ini masih oke banget guys dan kalian bisa lihat CPU nya 66.000 sekian ya dan GPU nya 258 ya 258 kalau misalnya kalian mau custom ROM yang GPU nya ini terutama di waret ya di GPU nya ini kebaca 26.000 atau mendekati 26 itu bagus guys biasanya kayak gitu ya oke untuk suhunya masih adem banget terbilang adem 33 derajat celcius ya cuma dan untuk verifikasinya ini kebaca autentik sih kayaknya tuh oh nggak bisa kita cek ya ini gara-gara di perizinannya aku matiin kayaknya coba aku aktifin dulu di perizinan oke di verifikasinya nggak bisa dicek udah aku ubah-ubah aja dia kayaknya sih kebaca autentik kayaknya ya nggak ada masalah sih soal ini terus untuk kameranya dia pakai kamera MIUI ini aku ada di gelap ya maksudnya aku emang ada di ruangan yang gelap jadi nggak kelihatan yang jelas waktu aku tes ini nggak ada masalah untuk video foto foto dan sebagainya di cek di menu setting ya di sini itu nggak ada image stabilization tapi video quality nya sudah 4K 60fps ya untuk menunya seperti ini kalau di menu foto untuk kamera sound normal ya nggak ada masalah ada software SD card juga normal ini ketiga ini juga nggak ada masalah tapi untuk vinger print shooter nya itu enggak ada ya yang lain disini normal semua guys aman kemudian untuk magisk nya aku biasa pakai magisk 23.0 safety net nya terbaca safety net terbaca tercentang semua aku terbaca tercentang semua safety net nya terus di playstore kalau misalkan safety net nya itu sudah tercentang dua-duanya biasanya di playstore itu sudah certificate ya nah kalian bisa lihat paling bawah disitu sudah device is certificate oke ya kira-kira kayak gitu untuk review custom rom kali ini termasuk recommended sih buat kalian tes ini juga enteng sejauh ini masih bikin nyaman aku sudah 3 atau 4 harian pakai ini dan nggak nemu kendala yang berarti makasih banyak sudah liat dan nonton video ini like kalau suka di share kalau tidak bantuan untuk diri dan kita akan ketemu lagi di next video see you bye bye